Intro Shalom selamat pagi Belum semuanya shalom selamat pagi Bagaimana kabar anda hari ini? Luar biasa Saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan setiap kita Asalkan kita mau membuka hati kita Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita Di dalam setiap kehidupan kita Melampaui segala pemikiran-pemikiran kita Dia turut bekerja di dalam segala kehidupan kita Sekalipun kita tidak pernah tahu, kita tidak sadar Tapi Tuhan ada di situ Apapun yang kita alami hari ini Entah kita mengalami situasi yang baik Atau kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita Tuhan ada bersama dengan kita Karena dia adalah Allah yang Immanuel Berikan tepuk tangan selagi buat Allah kita yang luar biasa Bapak-Ibu sedara Hari ini saya akan menyampaikan bahwa Sepanjang satu bulan ini kita akan berbicara tentang The Revivalists and the Builders The Revivalists and the Builders Itu adalah panggilan setiap kita Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Setiap kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengenapi rencana Tuhan Bukan hanya orang yang menerima keselamatan saja Kita percaya Tuhan Kita masuk ke gereja Kita beribadah Kita dengar firman Tuhan Kita dikuatkan Tuhan bawa kita Pelampaui segala sesuatu Pergumulan kita Permasalahan kita Bukan hanya itu saja Tetapi Tuhan berkata Dalam kehidupan kita Ini Tuhan ingin berkata dalam kehidupan kita seperti ini Bapak-Ibu Saudara Aku tidak ingin kamu hanya diberkati saja Tetapi kamu harus menjadi berkat buat orang lain Bukan hanya menjadi berkat buat orang lain saja Tetapi kamu harus bisa menangkap hatiku Kata Tuhan Seringkali kita cuma hanya di batas level pemikiran Bahwa aku cuma mau diberkati Tuhan Aku cuma ingin lepas dari permasalahanku Aku cuma ingin terima kesembuhan Terima mujizat Terima ini Iya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu Tapi Tuhan tidak hanya ingin memberikan kepada kita Hanya itu saja Itu adalah berkat-berkat yang paling murah Setiap kita made by design Setiap kita ini diciptakan oleh karena Ada rancangan-rancangan Tuhan Yang ada dalam kehidupan kita Yang kita gak mungkin Yang kita gak tahu sekarang Saya pun gak pernah punya mimpi Untuk jadi hamba Tuhan sebetulnya Tetapi saya semakin jalan kemari Saya jadi ngerti Oh Tuhan sedang Memanggil kehidupan saya Dari mimpi yang dulu Sampai sekarang Mimpi yang sekarang Kok bisa ya Kok ada begini ya Kok ada begitu Saya cuma disadarkan hari ini bahwa Kadangkala pemikiran kita Fisi kita terlalu kecil Ada rencana yang besar dalam kehidupan kita Yang Tuhan sedang sediakan Untuk kita semua Katakan amin Tuhan gak Tuhan itu adalah Tuhan gak cuma hanya pengen kita diberkati Bapak ibu saudara Tapi Tuhan juga pengen kita memberkati Bukan hanya untuk menjadi pemberkati Untuk memberkati saja Tapi Tuhan pengen memakai kehidupan kita Ada firman Tuhan berkata demikian Kita ini buatan tangan Allah Made by design Diciptakan di dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya Kita ini buatan tangan Allah Made by design di design satu-satu Yang ini begini Yang itu begitu Tapi setiap kita Diciptakan untuk segala perbuatan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya Kita harus sadari itu Tuhan gak cuma pengen memberkati kita Tapi Tuhan juga pengen memakai setiap kita Jadi kalau kita mau kenal Tuhan lebih sungguh Jangan cuma hanya minta di level diberkati Atau levelnya cuma hanya Ya sudah lah aku mau jadi berkat Bukan itu saja Tapi levelnya adalah harus mengenal hati Tuhan Tuhan mau apa ya dalam kehidupanku Jangan ada di level cuma hanya Tuhan berkati aku Tuhan sembuhkan aku Mujizat Ya itu Tuhan mau Dan itu kerinduan hati Tuhan Memberkati kita semua anak-anaknya Tapi yang paling Yang paling-paling Di hati Tuhan adalah Kita ini buatan tangan alat Tuhan sudah ngomong You are made by design Dan aku punya Rencana yang besar buat hidupmu Tapi gimana caranya We are revivalists and the builders Jadilah revivalists and the builders Jadilah seorang yang Menangkap hati Tuhan Pergilah jadikan semua bangsa muridku Baktislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Dan ajarkanlah Ketapan-ketapan Ajarkanlah mereka Kita buka aja Bapak Yusudara Matius 28 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada air zaman Kita baca aja bersama-sama Dari ayat yang ke-19 Sampai dengan 20 Tuhan berkata demikian Karena itu Kita baca bersama-sama Bapak Yusudara Yang sudah siap Katakan Amen 2-3 Karena itu Pergilah jadikanlah Semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan Rok Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Tuhan gak cuma pengen kita ini Diberkati Tapi Tuhan juga pengen kita ini Dipakai oleh Tuhan Beritakanlah firman Tuhan Sampai kanlah segala sesuatu Yang telah diajarkan Tuhan kepada kita Caranya gimana Be a revivalist Pergi kesana Tapi gak itu doang Tuhan juga pengen kita Menjadi builders Seorang yang membangun sesuatu Kalau saya berpikir Dalam kehidupan saya Demikian Saya ini membawa keuntungan Gak ya Buat orang lain Saya ini membawa keuntungan Gak ya Buat kerajaan surga Saya ini Bisa berbuat apa ya Jangan-jangan Saya cuma hanya benalu Yang nempel Sama Tuhan Cuma pengen nyedotin Berkatnya aja Tuhan Aku mau berkatmu Tuhan Benalu itu cuma demikian Cuma hanya Spirit benalu itu demikian Bapak-Ibu saudara Cuma hanya nempel Nyedotin Ya Tuhan berkati aku Hitung berkat Tuhan Satu-satu Berkat Tuhan selalu baru Setiap hari Nempel gitu Cuma gitu doang Enggak Kita bukan benalu Kita ini Made by the sign Saya mau ulangi ini terus Bapak-Ibu saudara Supaya kita nangkep Apa yang jadi rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Kita bukan hanya Benalu Tetapi kita ini Diciptakan Untuk melakukan Semua perbuatan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Kita gak boleh Jadi benalu terus Kita harus nangkep Hati Tuhan Be a revivalist And the builders Tuhan itu pengen Memberikan hatinya Kepada gerejanya Bukan hanya Berkatnya Singkat cerita Saya kemarin Habis Staycation gitu Bersama dengan keluarga Saya bilang sama Joshua Anak saya yang kecil Saya berkata demikian Joe Tau gak Joe Saya berkata Tau gak Joe Jadi pernah punya mimpi Pengen tidur di hotel Yang seperti ini Belakangnya langsung Kolam renang Gini 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 Jadi ceritain gitu ya Saya ceritakan sama Anak saya yang paling kecil Dia selalu bersama Dengan saya Terus Tuhan itu Baik ya Tuhan itu setia Tuhan itu setia Dalam kehidupan kita Anak saya berkata Demikian Bapak ibu saudara Tuhan baik ya Dad Jelas Makanya di dalam Kehidupan kita Jangan pernah lupakan Tuhan Joe Jadi cuma Ingat-ingat Satu ini Gak usah pusing Dengan berkat Tuhan senantiasa Memberkati kita Pusinglah Cari kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Langsung kita renang-renang lagi Di belakang gitu Renang-renang lagi Dan Kita ngobrol Banyak disana Yang mau saya sampaikan Hari ini begini Bapak ibu saudara Jangan pusing Dengan berkat Tuhan Dalam kehidupan kita Seandainya kita Belum lihat Berkat yang Kita maksud Di dalam pikiran kita Tuhan lagi Ajarkan sesuatu Dalam kehidupan kita Untuk apa Memperbesar Kapasitas kita Untuk kita dilatih Jadi semakin orang Jadi semakin kuat Kita jadi semakin Menjadi orang Yang semakin bisa Memegang rencana Tuhan Bagi Tuhan Memberkati kita Semudah Semudah Membalikkan telapak tangan Diberkati Tapi untuk Mencari Tuhan Mencari Tuhan Kita dibutuhkan Kesungguhan hati Gak bisa Tuhan Membolak-balikkan Telapak tangan Bangsa Israel pun Bebal 40 tahun Gak kenal Tuhan Bangsa Israel Yang demikian aja Jadi umat pilihan Tuhan Begitu bebalnya Gak bisa kenal Tuhan Jangan sibuk Dengan burung puyuh Mana Setiap hari Yang Tuhan sudah kasih Dalam kehidupan kita Sibuklah cari Apa yang jadikan Tuhan dalam kehidupan kita Saya bilang Sama anak saya Saya berkata demikian Hati kita gak boleh Jauh dari Tuhan Karena saya bilang Ya dad Renang Terus main-main Tuhan itu senantiasa Pengen memberikan hatinya Kepada gerejanya Waktu saya ceritakan demikian Saya berkata Sama anak saya gini Saya pengen berikan ini loh Jangan pernah kehilangan Tuhan Dalam hidupmu ya Jum Jangan pernah kehilangan Tuhan Dalam hidupmu Kamu bisa kehilangan Segalanya Selama kamu gak kehilangan Tuhan Kamu masih punya segalanya Kita bisa kehilangan segalanya Tapi selama kita punya Tuhan Kita masih punya segalanya Karena Tuhan adalah sumber Dari segala sesuatu Tapi kalau kita kehilangan segala sesuatu Kita kehilangan kekayaan Kita kehilangan pekerjaan Itu bukan ending Daripada dunia Bapak ibu saudara Selama kita masih punya Tuhan Kita tahu bahwa Dia adalah jalan Kebenaran dan kehidupan Ada jalan keluar di sana Ada kehidupan di sana Jadi jangan pernah menyerah Dalam kehidupan kita Jangan pernah kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita Kalau kita kehilangan Tuhan Kita kehilangan segalaan Ada amin Bapak ibu saudara Jangan pernah patah arang Kalau Tuhan Belum memberkati kita Sesuai dengan pikiran kita Kita hanya terus pengen Kita Tuhan Tuhan hanya pengen Kita cari Tuhan Lebih sungguh Bukan dengan pemikiran-pemikiran kita Dengan perkiraan-perkiraan kita Dengan asumsi-asumsi kita Tapi dengan kebenaran Yang Tuhan sudah nyatakan Dalam kehidupanmu Dan hidupku Hidup ini adalah Sebuah perjalanan Jalani saja Prosesnya Sehingga kita akan Sampai kepada satu titik nanti Dan kita berkata Tuhan Terima kasih Tuhan 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 bawa kami Dari kemuliaan-kemuliaan Yang satu Dan kemuliaan yang lain Terima kasih Tuhan Amin Bapak ibu saudara Tangkep hatinya Tuhan Enggak mungkin Tuhan Berikan hatinya Kepada orang lain Enggak mungkin Kalau saya mau curhat Saya pasti curhatnya Sama anak Bukan curhat Sama orang lain Kalau saya mau ngomong Saya pasti akan ngomong Sama anak Bukan ngomong Sama orang lain Nah kita ini Anak Tuhan Tuhan sedang mau Menyampaikan hatinya Dalam hidupmu Dan hidupku Tangkap itu Taukah panggilan gereja Adalah Menjangkau keluar Atau gereja Artinya adalah Ekklesia Ekkalio Dipanggil keluar Tuhan pengen Memberikan hatinya Dalam hidup kita Ekkalio Dipanggil keluar Untuk mengenapi Rencana Tuhan Tapi kenapa Kok gereja Gak bisa Mengenapi rencana Tuhan Karena ada Empat hal Yang akan kita belajar Selama satu bulan ini Tulis ini yang pertama Adalah Kenapa kita gagal Mengenapi rencana Tuhan Yang pertama Karena kita Tidak memiliki Belas kasihan Karena kita Gak punya Belas kasihan Makanya banyak Rencana Tuhan Yang gagal Dalam hidupmu Dan hidupku Yang kedua Karena kita Gak punya visi Yang ketiga Karena kita Gak punya Strategi Tuhan berkata Kamu harus cerdik Seperti ular Dan tulus Seperti merpati Tapi ada kata-kata Cerdik Kita ini harus Cerdik Seperti ular Tulus Seperti merpati Bukan orang yang Cuma modalnya Tulus saja Ditipu kanan kiri Apalagi di masa-masa demikian Kita perlu Lebih cerdik lagi Bapak ibu saudara Katakan amin Yang keempat Adalah Kenapa kita Gak bisa masuk Dalam rencana Tuhan Dan mengenapi Rencana Tuhan Adalah karena kita Gak mau terlibat Karena kita Cuma menjadi orang Yang menonton saja Makanya rencana Tuhan Digenapi disana Disini Tapi di tempat kita Gak bisa Ada empat hal ini Yang perlu kita Tulis Akan kita belajar Selama satu bulan ini Dan hari ini Saya akan lebih banyak Berbicara tentang Compassion Atau belas kasihan Saya akan komentar Belas kasihan Banyak orang Salah ngerti Belas kasihan Compassion Artinya Hesed Atau berhubungan Dengan kemurahan Allah Belas kasihan Adalah suatu Perasaan Yang menggerakkan Hati orang Perasaan sedih Yang dikarenakan Melihat Kesusahan Orang lain Dan memiliki Dorongan yang kuat Untuk menolongnya Untuk menolongnya Banyak orang Salah mengerti Tentang Compassion Tetapi Berpikir bahwa Compassion itu Adalah empati Compassion itu Beda dengan Empati Bapak ibu saudara Empati itu gini loh Ada orang yang Ada orang yang Sedih Kita bahwa Eh kasihan Itu empati Tapi Compassion Tidak demikian Compassion itu Punya dorongan Yang kuat Untuk kita bisa Menolong orang itu Nah gereja Tidak boleh kehilangan Satu hal ini Kita tidak boleh Cuma hanya Punya empati Tapi Kita harus punya Belas kasihan Karena apa? Karena kita Diberikan belas kasihan Sama Tuhan Kita beroleh Kemurahan Allah itu Banyak orang berpikir Oh ya itu kasihan Itu empati Bapak ibu saudara Tidak salah Dengan empati Tapi untuk kita Masuk lebih dalam Masuk dalam rencana Tuhan Kita perlu yang namanya Belas kasihan Kita perlu yang namanya Belas kasihan Empati Hanya perasaan Tapi Compassion Adalah tindakan nyata Jadi kalau kita Masih berkata Oh ini orang ini kasihan Oh itu masih empati Tapi orang ini kasihan ya Kita pikirkan caranya Bagaimana kita Tolong ini Gini Kita pikirkan semuanya Itulah Compassion Kalau gereja Kehilangan Compassion Kalau kita Kehilangan Compassion Maka kita hanya Cuma menjadi orang yang Bisa cuma Menganalisa Keadaan Atau bisa Mengerti rencana Tuhan Oh Tuhan lagi Gini Lakukan ini Lakukan itu Tapi Hati kita Tidak ada di sana Kalau gereja Kilangan Compassion Visi dikasih Sebesar apapun Dalam kehidupan kita Kita cuma Gini doang Oh keren ya Bagus ya Oh hebat ya Wah Luar biasa ya Tapi waktu kita Punya Compassion Dikasih visi yang besar Saya langsung berkata Ini aku tuh Putus aku Ada amen Kita gak boleh kehilangan Compassion ini Kita gak boleh kehilangan Compassion Compassion ini Membuat orang Berbeda Mari kita buka Bersama-sama Di Nehemiah Pasal pertama Ayat yang pertama Sampai dengan Yang ke Sebelas Doa Nehemiah bagi Orang Israel Riwayat Nehemiah bin Hakalya Pada bulan Kisle Tahun ke-20 Ketika aku ada Di Puri Susan Datanglah Hanani Salah seorang Dari saudara-saudaraku Dengan beberapa Orang dari Yehuda Yang aku menanyakan Mereka Tentang orang-orang Yahudi yang terluput Dan yang terhindar Dari penawanan Dan tentang Yerusalem Kata mereka Kepadaku Orang-orang Yang masih tinggal Di daerah sana Yang terhindar Dari penawanan Ada dalam Kesukaran besar Dan dalam Keadaan Tercelah Tembok Yerusalem Terbongkar Dan pintu gerbangnya Telah terbakar Ketika aku dengar Berita ini Duduklah aku Menangis Dan berkabung Selama beberapa hari Aku berpuasa Dan berdoa Kehadirat Allah Semesta Langit Sampai situ dulu Bapak ibu saudara Nehemiah Seorang tokoh Yang Kenapa Nehemiah Bisa membangun Tembok Yerusalem Dengan sekian Puluh hari Dengan sekian Puluh hari Gak sampai Dua bulan Tembok Yerusalem Bisa dibangun Demikian Kok bisa ya Tuhan Menyatakan Menyatakan Puji saatnya Demikian Tembok Yerusalem Itu gede Bukan temboknya Bukan seperti rumah kita Tapi tembok Itu berbicara Tentang benteng Kota Besar Kok bisa selesai ya Padahal roboh loh Padahal tembok Yerusalemnya roboh Keadaan semuanya gini Tapi semuanya Di Di kayak Di swift Gitu sama Tuhan Di twist sama Tuhan Kayak di Langsung Dibalikan Dalam beberapa waktu Kok bisa ya Karena Ada orang disana Yang punya Belas kasihan Belas kasihan itu Mengubahkan Keadaan Belas kasihan itu Mengubahkan Keadaan Banyak orang Salah sangka Mercy me Kasiani aku Tolong aku Nehemiah Dia juga adalah Salah seorang Orang buangan Dia ada di Puri Susan Dia juru minuman Raja Bangsa Israel Pada waktu ini Dia ada di dalam Pengasingan Diasingkan ke daerah Babel Selama 70 tahun Nehemiah pun Juga demikian Dia tidak meratapi Keadaan Tapi dia justru Melihat rencana Tuhan ketika Dengar itu Langsung Nehemiah Hancur hati Dan berkata Tuhan Dengarkan doaku ini Nehemiah Adalah seorang Yang punya Compassion Sebelum Lihat Punya visi Untuk membangun Tembok kembali Dia sudah Meratapi dulu Kasian ya Tuhan Oh Tuhan Gimana caranya Empati masuk Tapi saya berkata Dari empati Langsung muncul Compassion Dia berkabung Selama beberapa hari Lebih terteliti lagi Bapak ibu saudara Nehemiah ini Dia Empat bulan Dia muram Mukanya Sehingga Raja tanya Kok kamu Mukanya muram Kenapa Kok kamu Mukanya kayak Orang susah Kenapa Nehemiah Nangis terus Selama beberapa hari Dia berkabung Selama beberapa hari Nangis terus Tuhan Gimana ini Tuhan Gimana Aduh Ini adalah Bangsa Pilihannya Tuhan Temboknya Roboh Terus Tidak ada orang Yang peduli Nehemiah Punya Compassion Dan Compassion Membuat Orang Berbeda Hanani Tidak Meratap Orang Orang Israel Tembok Temboknya Tidak Nangis Demikian Cuma Nehemiah Yang punya Belas Kasian Yang lain Cuma Hanya Mendengar Empati Kasian Tapi Karena kita Terlumput Ya sudah lah Tidak usah Ursi orang lain Kita Gimana cara Kita Mengenapi Rencana Allah Tapi Begini Begini Tapi orang Ngomong Belas Kasian Belas Kasian Itu Jarang Gereja Gereja Tidak Boleh Kehilangan Belas Kasian Ada Amin Bapak Ibu Saudara Mari kita Lebih Dalam Lagi Bapak Ibu Lawan Dari Compassion Adalah Self Pity Yang Tadi Saya Bilang Orang Yang punya Self Pity Jadinya Benalu Kalau Kita Mau kerja Jangan kerja Dengan orang Yang Self Pity Kasian Ya Aku Kasian Kalau Kita Mau kerja Atau Kita Mau Menikah Atau Kita Mau Enggak Kerja Dengan Orang Yang Penuh Semangat Bukan Bukan Orang Yang Mengasihani Diri Aku Bisa Apa Aku Bisa Apa Aku Bisa Begini Loh Terus Kalau Gini Kita Mau Ngapain Cari Don Inisiatif Cari Jalan Berdoa Minta Tuhan Ada Yang Gampang Ada Yang Gak Iya Betul Tapi Jangan Self Pity Laman Dari Compassion Adalah Self Pity Sama Sama Belas Yang Satu Belas Kasian Terhadap Diri Sendiri Orang Yang Self Pity Adalah Orang Yang Egois Orang Yang Self Pity Menjadikan Dirinya Pusat Hidupnya Bukan Tuhan Menjadi Pusat Hidupnya Tapi Orang Punya Compassion Menjadikan Tuhan Senter Hidupnya Sorry Aku Gak Bisa Pelayanan Aku Bisa Pelayanan Karena Aku Begini Aku Sorry Aku Gak Bisa Ini Ikut Dulu Maaf Gini Soalnya Begini Ya Mungkin Ada Kendala Di situ Bapak Ibu Sudara Ya Saya Ngerti Tapi Takarannya Adalah Dalam Kehidupan Kita Gak Usah Menghakimi Orang Lain Tarulah Itu Takaran Dalam Diri Kita Masing Masing Tarulah Takaran Dalam Kehidupan Kita Kita Ini Orang Yang Self Pity Atau Bener-bener Pengen Jadikan Tuhan Center Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kita Bisa Menangkap Dan Mengenapi Rencana Tuhan Memang Kalau kerja Capek Iya Tapi Banyak Hal Yang Tuhan Sediakan Bahkan Tempat Perhentian Pun Disediakan Oleh Tuhan Untuk Kita Nikmati Jangan Self Pity Orang Yang Self Pity Gak Punya Compassion Kalau Ada Orang Yang Self Pity Temu Orang Yang Susah Gitu Ya Lagi Ada Dalam Pergumulan Dia Nangis Waduh Aku Susah Banget Ya Sudah Kita Doain Padahal Dia Tidak Self Pity Sama Sama Nangis Tapi Yang Satu Nangis Karena Keadaannya Dia Sendiri Yang Satu Nangis Karena Di Jama Tuhan Didoakan Tapi Satu Tuhan Jama Ini Tuhan Tapi Dia Suka Aduh Self Pity Di Hatinya Dia Hanya Menangisi Dirinya Sendiri Kita Harus Menang Dari Yang Namanya Mengasihani Diri Sendiri Nehemiah Sekalipun Dia Di Pengasingan Nehemiah Sekalipun Dia Di Pengasingan Dia Dia Tidak Pernah Mengasihani Diri Dia Terus Tari Ap Menjadi Kehendak Tuhan Empat Puluh Empat Bulan Lamanya Saya Cuma Mikir Dia Nangis Berkebung Beberapa Hari Tapi Mukanya Murung Empat Bulan Sampai Raja Tanya Rajanya Tanya Demikian Raja Arta Sasta Tanya Demikian Kamu Kamu Kok Mukanya Murung Kenapa Nehemiah Ngomong Maaf Aku Memberanikan Diri Untuk Ngomong Sama Raja Potaku Rupuh Bolehkah Aku Kesana Bangun Menta Surat Dan Blah 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 Semuanya Langsung Dibikinkan Dan Lancar Semuanya Saya bilang Kok Bisa Kalau Lihat Kisah Nehemiah Ini Saya Potong Merenung Dia bilang Keren Ya Tuhan Kalau Kerja Bisa Gampang Banget Tapi Tidak Seperti Sulapan Magic Gitu Langsung Berubah Cantik Langsung Berubah Jadi cantik Gendut Jadi kurus Kurus Langsung Kurus Ada Waktu Dan Proses 57 Hari Bangun Tembok Amin Bapak Saudara Ada Prosesnya Tapi Perlu Belas Kasihan Nehemiah Menyadari Panggilan Tuhan Sehingga Dia Punya Belas Kasihan Dimana Orang Lain Tidak Punya Belas Kasihan Nehemiah Punya Belas Kasihan Kenapa Compassion Penting Mari kita Tulis Bersama Sama Ada Lima Hal Kalau Kita Mau Pengen Mengenapi Rencana Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Pengen Jadi Revivalist Kita Pengen Banyak Rencana Tuhan Digenapi Dalam Kehidupan Kita Ada Lima Hal Kenapa Compassion Itu Penting Yang Pertama Adalah Compassion Ini Menghasilkan Tindakan Nyata Compassion Menghasilkan Tindakan Nyata Compassion Menghasilkan Tindakan Nyata Banyak Orang Cuma Punya Visi Tapi Gak Bisa Mengenapi Karena Tidak 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 Punya Compassion Nehemiah Punya Compassion Tidak Hanya Berdiam Diri Sekalaupun Dia Berdoa Dan Berkabung Selama Empat Bulan Dan Memohon Kodaraja Tapi Dia Seolah Dia Selomo Wah Dia kan Juga Punya Empati Tenang Banyak Orang Berpikir Ah Demikian Katanya Punya Compassion Ada Tindakan Nyata Kok Tunggu Empat Bulan Baru Take Action Sama Raja Compassion Itu Memang Tujungnya Adalah Tindakan Nyata Tapi Ada Prosesnya Yang Kita Berjalani Berkabung Berkabung Selama Empat Selama Empat Bulan Itu Tidak Gampang Mbak Saudara Berkabung Berkabung Beda Sedih Dengan Berkabung Itu Beda Sedih Itu Ya Sedih Berkabung Itu Sampai Meneteskan Air Mata Memang Bener-bener Rasanya Hancur Empat Bulan Bayangin Empat Bulan Pernah Lihat Cewek Diputus Cowok Cewek Diputus Cowok Nangis Terus Tapi Berapa Bulan Saja Ini Empat Bulan Bukan Bukan Diputus Cowok Empat Bulan Bukan Karena Keadaannya Empat Bulan Ini dia Meratapi Orang Lain Kalau Diputus Cowok Kan Dia Ngerasain Sendiri Aku Sendiri Laki Aku Jomblo Laki Kalau Ini Enggak Demikian Gak Gampang Compassion Itu Menghasilkan Tindakan Banyak Orang Cuma Hanya Bisa Punya Visi Ya Aku Mau Terlibat Ya Aku Mau Gini Tapi Enggak Punya Compassion Banyak Banyak Orang Demikian Doang Milikilah Compassion Hatinya Ditaruh Di sana Bukan Cuma Hanya Mengerti Tetapi Benar-benar Memiliki Itu Perasaan Yang Ya Tuhan Aku Mau Pakai Aku Ya Tuhan Dan Berjalan Di sana Ada Amen Compassion Penting Pertama Karena Itu Menghasilkan Tindakan Hati Kita Ini Akan Menuntun Kita Ini Kemana Kalau Hatimu Benar Terpancar Kebenaran Terpancar Jagalah Hati Dengan Segala Kepas Keadaan Karena Dari Setelah Terpancar Kehidupan Kalau Hati Kita Benar Hati Kita Benar Dengan Belas Kasian Kemana Mana Kita Ngerti Akan Muncul Belas Kasian Disini Belas Kasian Disana Tapi Kalau Enggak Enggak Bisa Mendoakan Orang Tak Boleh Minta Doa Boleh Berkati Orang Yang Dalam Nama Yesus Amin Tapi Beda Orang Yang Punya Compassion Bukan Bu Cui Enggak Tetapi Benar Hatinya Merasakan Kesedihannya Kerasa Dan Berdoa Turut Sepenanggungan Lebih Tepatnya Itu Adalah Compassion Kita Tidak Belik Kehilangan Ini Yang Kedua Kenapa Compassion Penting Karena Dimana Ada Compassion Belas Kasian Disitulah Tuhan Bekerja Dimana Ada Compassion Disitu Ada Ada Karya Tuhan Disana Ada Kuasa Tuhan Disitu Tuhan Selalu Tergerak Oleh Belas Kasian Tuhan Selalu Bergerak Patoanya Adalah Karena Belas Kasian Karena Belas Kasian Yesus Kepada Orang Banyak Matius 14 Ayat 14 Kata Demikian Ketika Yesus Mendarat Dan Dia melihat Lebih Banyak Orang Jumlahnya Maka Tergeraklah Hatinya Oleh Belas Kasian Kepada Mereka Dan Ia Menyembuhkan Mereka Yang Sakit Yesus Cuma Lihat Orang Banyak Menyembuhkan Orang Sakit Tidak Cuma Menyembuhkan Orang Sakit Ini Kisah Yesus Memberi Makan 5000 Orang Ketus Sudah Sembukan Orang Sakit Mereka Butuh Makan Tuhan Yesus Berikan Makan Oleh Karena Apa Ada Belas Kasian Disana Ada Belas Kasian Kisah Tentang Orang Samari Yang Baik Hati Juga Demikian Lihat Nolong Orang Sudah Ditolong Orangnya Terus Demikian Yesus Tanya Sama Orang Farisi Siapa Yang Saudara Yang Ini Tapi Saya Lihat Tentang Compassion Dulu Bapak Saudara Dia Ngomong Demikian Sama Si Pengelola Penginapan Kalau Nanti Kurang Minta Sama Aku Lagi Itulah Orang Yang Punya Compassion Saya Berdoa Tuhan Biarkan Hati Tuhan Belas Kasian Ada Atas Gerijamu Atas Setiap Kami Ya Tuhan Supaya Kami Ada Mengenapi Rencana Tuhan Kenapa Kita Perlu Compassion Karena Tuhan Bekerja Melalui Compassion Kalau Kita Mau Lihat Kuasa Tuhan Bekerja Jangan Salpiti Jangan Mengasihani Diri Lihat Tujuan Yang Lebih Tinggi Daripada Hidup Kita Sendiri Miliki Fisi Yang Lebih Tinggi Daripada Apa Yang Kita Pikirkan Kita Perlu Di Situ Ada Kuasa Tuhan Di Sana Yang Ketiga Kenapa Kita Kenapa Compassion Penting Karena Apa Karena Tuhan Menghendaki Compassion Bukan Persembahan Ini penting Sekali Bapak Biasudara Banyak Orang Hanya Bisa Memberi Tanpa Belas Kasihan Banyak Orang Gagal Mengenal Belas Kasihan Cuma Hanya Bisa Beri Dan Sering Kalian Diharapkan Orang Hanya Pemberian Dan Kadangkala Kita Gagal Mengerti Rencana Tuhan Karena Kita Cuma Carinya Belas Kasian Sorry Kita Hanya Carinya Hanya Berkatnya Saja Kita Tidak Kenal Apa Arti Belas Kasian Matthew Matthew 9 Ayat 13 Dikatakan Demikian Jadi Pergilah Dan Pelajarilah Arti Firman Ini Tuhan Berkata Jadi Pergilah Pelajarilah Hal Ini Arti Firman Ini Pelajari Disuruh Pelajari Yang Kukuhendaki Yang Yesus Mau Ialah Belas Kasihan Dan Bukan Persembahan Yang Yesus Pengen Itu Belas Kasihan Bukan Persembahan Bukan Cuma Hanya Bisa Menolong Orang Membeli Orang Gitu Enggak Ah Enggak Nolong Ya Gini Ya Sudahlah Dikasih Sudah 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 Puaskan Puas Kita Bisa Memberi Tanpa Kasih Tapi Kita Mungkin Bisa Mengasih Tanpa Memberi Ada Beri Bahasa Demikian Betul Kan Firman Tuhan Berkata Yang Kukuhendaki Bukan Hanya Pemberian Tetapi Belas Kasihan Itu Hatinya Tuhan Ada Disana Belas Kasian Itu Karena Aku Datang Bukan Memanggil Untuk Memanggil Orang Yang Benar Melainkan Orang Yang Berdosa Jadi Kalau Kita Tau Bah Diri Kita Ini Berdosa Kita Beroleh Belas Kasian Itu Yang Memampukan Kita Bisa Belas Kasian Pada Orang Lain Toh Aku Kayak Gini Pun Karena Aku Punya Diberkati Oleh Karena Aku Beroleh Belas Kasian Daripada Tuhan Tok Aku Hari Ini Bisa Berada Disini Karena Belas Kasihan Makanya Aku Mau Punya Belas Kasihan Jangan Jadi Orang Yang Menolong Tanpa Belas Kasian Memberi Tanpa Perasaan Tapi Jadilah Orang Yang Terus Bisa Menangkap Hati Tuhan Waktu Kita Menolong Menolong Dengan Hati Dengan Belas Kasihan Orang Akan Kena Disitu Mungkin Yang Diharapkan Kita Tidak Bisa Nolong Seperti Itu Tapi Karena Kita Punya Belas Kasian Orang Jadi Bisa Nangkap Disana Saya Selalu Ingat Perkataan Only Heart Can Change And Only Heart Can Change The Heart Hanya Hati Yang Bisa Mengupakan Hati Jadi Segala Sesuatu Yang Dilakukan Dengan Hati Akan Sampai Kepada Hati Maksudnya Demikian Tapi Kalau Suma Hanya Sekedar Ini Dan Itu Tidak Sampai Disana Tuhan Ngomong Lakukanlah Sesuatu Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Sampai Kesana Jangan Cuma Hanya Abal Abal Bahasa Saya Tidak Boleh Kita Harus Punya Belas Kasian Katakan Amin Miliki Belas Kasian Yang Keempat Kenapa Penting Karena Belas Kasian Kita Bisa Memiutangi Tuhan Keren Tidak Sih Orang Yang Punya Belas Kasian Kita Bisa Bisa Memiutangi Tuhan Amsal 19 E17 Ngomong Demikian Siapa Menaruh Belas Kasian Kepada Orang Yang Lemah Memiutangi Tuhan Yang Akan Membalas Perbuatannya Itu Orang Yang Punya Belas Kasian Itu Memiutangi Tuhan Bukankah Kita Yang Berhutang Sama Tuhan Kita Ini Yang Berhutang Sama Tuhan Kok Pala Dibalik Situasinya Bukan Kita Ini Berhutang Sama Tuhan Tapi Kita Ini Bisa Memiutangi Tuhan Oleh Karena Belas Kasian Saya Berkata Keren Ya Tuhan Itu Yang Menjadikan Gereja Berbeda Ini Yang Menjadikan Gereja Bisa Ngerti Amen Kalau Kita Punya Belas Kasian Makanya Hari Kita Berdoa Bersama Tuhan Dia Ada Belas Kasian Dalam Hati Kami Supaya Kami Bisa Mengerti Rencana Tuhan Mau Membangun Gereja Seperti Apa Mau Kritis Gereja Seperti Apa Mau Melayani Tuhan Seperti Apa Mau Bawa Usaha Seperti Apa Mau Mengenapi Rencana Tuhan Seperti Apa Perlu Yang Namanya Pertama Belas Kasian Tanpa Itu Semegah Apapun Gedungnya Tidak Ada Kasian Dalamnya Maka Akan Jadi Bangunan Yang Kering Tidak Ada Kasih Yang Ada Kematian Di Sana Tapi Kalau Kita Punya Belas Kasian Lihat Kanan Kiri Bisa Nyapa Bukan Karena Kita Mengasih Orang Lain Karena Dia Bajunya Combang Camping Atau Apa Yang Gak Gitu Maksudnya Tapi Orang Yang Belas Kasian Mudah Mengasih Orang Lain Mudah Menyapa Orang Lain Gak Salpiti Butuh Pengakuan Diri Butuh Dipuji Semua Orang Butuh Dipuji Bapak Saudara Semua Orang Butuh Dipuji Tapi Gak Selalu Disitu Gak Mengasih Diri Sendiri Orang Yang Belas Kasian Bisa Mudah Menyapa Orang Lain Salom Pak Gimana Kabarnya Baik Bukan Bas Tapi Dengan Hati Coba Kita Praktikan Hari Ini Lihat Kanan Kiri Katakan Gini Yesus Mengasihimu Sekarang Lihat Kebelakang Dikit Gak Gak Geser Sedikit Gak Gak Gini Yesus Mengasihimu Gak Tuhan Tuhan Muncul Di Depan Orang Bum Dia Kaget Shock Bisa Jantungan Gitu Makanya Perlu Kita Belajarlah Punya Belas Kasian Yang 5 Yang Terakhir Belas Kasian Itu Ini Penting Buat Kita Belas Kasian Itu Menjauhkan Kita Dari Kesalahan Lah Kok Bisa Pak Kalau Orang Punya Belas Kasian Itu Menjauhkan Kita Dari Kesalahan Gimana Ceritanya Ada Kisah Tentang Daud Dan Nabi Natan Kisah Daud Dan Nabi Natan Kita Buka Sama-sama Di 2 Samuel 12 2 Samuel 12 Ayat Yang Ke 2 Sampai Dengan Yang Ke 6 2 Samuel 12 Ayat Yang Ayat Yang Ke 2 Sampai 6 Eh 1 Sampai 6 Sampai 6 Supaya Bisa Ngerti Tuhan Mengutus Natan Kepada Daud Dan Berkata Kepadanya Ada Dua Orang Di Dalam Satu Kota Yang Seorang Kaya Yang Yang Lain Miskin Si Kaya Mempunyai Sangat Banyak Kambing Domba Dan Kambing Domba Dan Lembus Api Si Miskin Selain Seekor Anak Domba Betina Yang Kecil Yang Dibeli Dan Dipeliharanya Anak Domba Itu Menjadi Besar Padanya Bersama Sama Dengan Anak Anak Dan Makan Dari Suap Dan Minum Dari Pialanya Dan Tidur Di Pangkuah Seperti 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 Seorang Anak Perempuan Baginya Pada Waktu Orang Kaya Itu Mendapat Tamu Ia Merasa Sayang Mengambil Kambing Yang Datang Kepadanya Jadi Dia Mengambil Anak Domba Betina Kepunyian Miskin Itu Dan Memasaknya Bagi Orang Yang Datang Kepadanya Ayat Kelima Lalu Daud Menjadi Sangat Marah Karena Orang Itu Dan Ia Berkata Kepada Natan Demi Tuhan Yang Hidup Orang Yang Melakukan Itu Harus Dihukum Mati Lalu Ayat Yang 6 Dan Anak Domba Betina Harus Dibayar Gantinya Empat Kali Lipat Karena Ia Telah Melakukan Hal Itu Dan Karena Ia Tidak Mengenal Belas Kasihan Jadi Kalau Orang Punya Belas Kasihan Akan Tidak Melakukan Hal Seperti Yang Dilakukan Itu Dan Anda Tau Kisah Selanjutnya Natan Berkata Itulah Engkau Daud Itulah Engkau Raja Dan Daud Berkata Bum Singkat Cerita Daud Berkata Ampuni Aku Tuhan Jangan Ambil Rohmu Yang Khusus Daripada Hidupmu Tapi Orang Yang Punya Belas Kasihan Orang Yang Punya Belas Kasihan Akan Menjauhkan Dirinya Dari Berbuat Kesalahan Waktu Ada Kesempatan Melakukan Kesalahan Lihat Orang Orang Yang Dipimpin Tidak Jadi Melakukan Kesalahan Tapi Orang Yang Tidak Punya Belas Kasihan Tidak Pandang Kuduli Selfity Yang Penting Aku Happy Yang Penting Aku Happy Tidak Usah Peduli Kanan Kiri Orang Yang Punya Belas Kasihan Tidak Mungkin Memutuskan Sesuatu Yang Salah Orang Yang Punya Belas Kasihan Waktu Mau Selingkuh Ingat Anak Istri Di Di Rumah Tidak Boleh Selingkuh Karena Anak Istri Di Rumah Nungguin Sekalipun Punya Kemampuan Ada Kesempatan Sekalipun Tapi Belas Kasihan Menjadi Sebuah Kerangkeng Apa Namanya Pagar Terima Kasih Belas Kasian Menjadi Sebuah Pagar Buat Kita Supaya Kita Tidak Bisa Melangkah Lebih Lanjut Lagi Waktu Kita Mau 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 Nipu Perusahaan Kita Mikir Disini Sudahan Bosku Ini loh Kerja Dirikan Perusahaan Kalau Aku Ngambil Dari Sini Begini Dengan Cara Ini Dan Itu Nanti Kalau Perusahaannya Hancur Aduh Kasian Dong Bukan Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Tapi Karyawan Kanan Kiri Keluarga Si Bos Gimana Dong Atasan Kita Bukan Enak Enakan Pala Ngambil Sana Sambil Sini Happy Yang Penting Happy Itulah Saviti Gak Boleh Kita Begitu Pikirkan Jauh Lebih Kesana Kalau Kita Mau Masuk Rencana Tuhan Lebih Dalam Lagi Jangan Bermain Main Disana Milikilah Belas Kasian Karena Pagar Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Gak Melangkah Lebih Jauh Waktu Lebih Jauh Kesana Seperti Daud Berkata Sedikit Lagi Aku Terlecok Tapi Aku Gak Mau Lebih Senang Aku Tinggal Di Hadir Tuhan Banyak Kesempatan Di Kanan Kiri Untuk Ini Dan Itu Ayo Miliki Belas Kasian Kita Akan Punya Berpikir Lebih Panjang Dan Lebih Dewasa Tidak Akan Mudah Jatuh Dalam Hidup Ini Waktu Mau Jatuh Mikirkan Anak Istri Yang Sudah Berkeluarga Waktu Mau Lakukan Sesuatu Yang Salah Mikirkan Orang Orang Ngapain Mikirkan Kalau Kita Kalau Kita Sorry Kalau Orang Orang Yang Lain Tidak Punya Belas Kasian Kan Mikirnya Begini Ngapain Kita Mikirin Orang Lain Orang Lain Tidak Mikirin Kita So Kenapa Kita Pusing Tidak Betul Kenapa Kita Taruh Orang Lain Begitu Kita Begitu Kenapa Kita Menjadi Berbeda Belas Kasian Itu Membuat Kita Berbeda Bukan Buat Orang Lain Begitu Kita Jangan Begitu Kita Begini Saja Karena Firman Tuhan Yang Mengomong Demikian Ngapain Kita Contoh Orang Lain Orang Lain Begitu Ya Sudahlah Standarnya Mereka Taruh Ke mereka Sudah Beres Gak Boleh Milikilah Belas Kasian Dalam Hidup Nanti Yang Menjadikan Engkau Berbeda Hari Hari Ini Remember Dengan Belas Kasian Tembok Yerusalem Tidak Sampai Dua Bulan Bisa Dibangun Kembali Apa Yang Roboh Hari Ini Jikalau Kita Starting Right Jikalau Kita Mulai Dengan Benar Milikilah Belas Kasian Berdoa Untuk Itu Tuhan Berikan Kami Belas Kasian Maka Tuhan Akan Sanggup Memberkati Hidup Kita Kembali Berikan Tangan Buat Allah Kita Bersama Sama Cepat Saja Tiga Hal Bagaimana Kita Punya Belas Kasian Yang Pertama Belajar Dengar Belajar Pekat Dengan Isi Hati Tuhan Belajar Dengar Isi Hati Tuhan Nehemiah Mendengar Ketika Nehemiah Mendengar Kabar Itu Maka Hatinya Langsung Berkabung Dan Sedih Dengar Sesuatu Dengar Apa Dengar Firman Pekalah Dengan Hati Tuhan Bagaimana Caranya Banyak Banyak Baca Firman Selama Satu Bulan Ini Kita Banyak Bahas Tentang Nehemiah Bacalah Nehemiah Pekalah Dengan Suara Tuhan Bukan Dengan Suara Hati Kita Pekalah Mendengar Suara Tuhan Terus Mendengar Firman Tuhan Makin Banyak Kita Dengar Firman Tuhan Makin Kita Pekas Sama Kalau Suami Istri Pandang Pandangan Sudah Tau Ketika Istri Ambil Sesuatu Pekas Gitu Ya Suami Cuma Lihat Tanya Harga Berapa Dua Setengah Dua Setengah Juta Iya Cuma Dilihat Aja Awalnya Yakin Mau Beli Gitu Mahalan Ya Ya Sudah Taruh Lagi Tapi Lama Kelamaan Kalau Sudah Semakin Dekat Ambil Tas Dua Setengah Juta Tanya Harga Berapa Dua Setengah Juta Taruh Lagi Kenapa Nggak Suka Aku Padahal Istri Pengen Itulah Kepekaan Waktu Mau Begini Saya Sama Istri Saya Juga Sama Mau Pesan ST Manis Sekarang Tetot ST Manis Sudah Yang Dihabuskan Dari Bumi Ini Ya Kan Saya Lihat Istri Saya Aku Minum Manis Kadang-kadang Istri Saya Mesin Mau Istri Tawar Atau Manis Nah Kalau Gitu Berarti Kode Manis Saya Bila Tapi Kalau Istri Saya Bilang Minum Apa Istri Tawar Sudah Tidak Usah Ngomong Belajarlah Pekah Daripada Makanan Yang Kita Mau Makan Jadi Tidak Enak Makan Seenak Apapun Kalau Sudah Sudah Selisih Hati Dengan Istri Sudah Mau Makan Sudah Tidak Nelen Belajarlah Pekah Sama Halnya Kalau Kita Semakin Dekat Dengan Tuhan Baca Firman Tuhan Banyak Banyak Saya Diperkati Dengan Sharing Pastor Philip Di Before 30 Kids Pastor Philip Bagaimana Dengar Firman Tuhan Ada Yang Pernah Lihat Ini Tau Tidak Saya Tidak 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 Tutup Matanya Ini Suara Siapa Ada Ini Betul Kalau Yang Sekarang Suara Siapa Suara Pastor Philip Demikian Pula Waktu Kita Dengar Tuhan Kalau Kita Banyak Dengar Baca Firman Tuhan Kita Tidak Akan Merah Bukan Ini Tuhan Atau Bukan Karena Kita Sudah Ngerti Itu Tuhan Yang Ngomong Ada Amen Bagaimana Kita Bisa Pekam Mendengar Suara Tuhan Mendengar Isi Hati Tuhan Banyak Baca Firman Nehemiah Waktu Dengar Kita Langsung Hatinya Hancur Karena Tuhan Ada Di Sana Hati Tuhan Ada Di Sana Aduh Langsung Hancur Yang Kedua Bagaimana Kita Punya Belas Kasian Yang Kedua Jangan Self Pity Jadikan Tuhan Center Dalam Kehidupan Kita Jangan Hitam Jadi Pusat Kehidupan Kita Jadikanlah Tuhan Pusat Kehidupan Kita Ada Sesatu Masalah Jangan Mikir Jangan Tuhan Mau Apa Ya Jadikan Tuhan Center Dalam Kehidupan Kita Yang Ketiga Adalah Bagaimana Kita Punya Compassion Yang Terakhir Adalah Berdo' Dengan Sungguh Sungguh Jangan Basah Basi Firman Di Yakubus 4 dan 5 Menyadarkan Saya Doa Orang Benar Jika Dido' Dengan Sungguh Sungguh Akan Sangat Besar Kuasanya Nehemiah 1 Ayat 11 Dikatakan Demikian Nehemiah 1 Ayat 11 Ya Tuhan Berilah Telinga Kepada Doa Hambamu Ini Dan Kepada Doa Hamba Hambamu Yang Relah Takut Akan Namamu Dan Biarlah Hambamu Berhasil Ini Dan Mendapat Belas Kasian Dari Orang Ini Ketika Itu Aku Juru Minuman Raja Nehemiah Selama 4 Bulan Dia Berdoa Nggak Melulu Doa Langsung Dijawab Nggak Ada Prosesnya Kadang Ada 4 Bulan Di Sana Dia Berdoa Tuhan Kiranya Hari Ini Aku Dapat Belas Kasian Dari Orang Ini Raja Artas Sasa Tapi Tanpa Doa Kita Nggak Akan Bisa Kenal Hati Tuhan Kamu Nggak Dapat Apa-apa Karena Kamu Salah Berdoa Kata Firman Tuhan Elia Berdoa Sungguh Sungguh Maka Hujan Tidak Turun Di Yakubus Berkata Banyak Demikian Makanya Kalau Doa Jangan Gini Bapak Berkati kami Hari ini Dalam Nama Yesus Amin Bapak Berkati kami Hari ini Dalam Nama Yesus Amin Tuhan Aku Mau Tidur Berikan Aku Kekuatan Amin Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Amin Berdoa Dengan Sungguh Karena Disitulah Belas Kasian Itu Yang Menuntun Kita Kebenaran Tuhan Ya Kita Bisa Mengerti Dan Mengenapi Tuhan Saya Berdoa Ketika Kita Masuk Disini Banyak Perkara Perkara Ilahi Akan Turun Dalam Kehidupan Kita Sekalipun Berat Bapak Ibu Saudara Kalau Anda Tangkap Firman Ini Saya Beranikan Diri Ngomong Demikian Akan Banyak Kesaksian Kesaksian Yang Muncul Dari Hidup Kita Kalau Kita Bisa Nanggep Ini Saya Ajak Bapak Ibu Saudara Saya Ada Doa 60 Hari Besok Adalah Minggu Yang Terakhir Hari Satu Besok Ini Kita Ada Doa Terobosan Doa Doa Terobosan Dengan Tema Build Build Our Life Bangun Diri Kita Kan Ada Doa Malam Terobosan Di tempat Ini Jam 7 Atau Setengah 7 Jam 7 Malam Di tempat Ini Saya Undang Bapak Ibu Saudara Datang Kesini Saya Banyak Berdoa Tuhan Selama 6 Hari Kedepan Ini Tuhan Saya Minta Tuhan Sungguh Sungguh Ayo Terlibat Yuk Dalam Doa Pagi 60 Hari Jam 5 Pagi Ayo Terlibat Bersama Banyak Terobosan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Selama 6 Hari Ini Kita Terakhir Minggu Terakhir Ini Kita Getol Getol Ingatkan Lingsum Di mana Lingsum Nanti WA Sama Hotline Kita Nanti Dikasih Lingsumnya Atau Di ciki-ciki Sudah ada Lingsumnya Doa 60 Hari Kita Berdoa Sungguh Sungguh Biar Terjadi Mujisat Dan Perkara Perkara Yang Besar Digendami Dalam Kehidupan Kita Semua Ada Amen Ada Amen Mari kita Beri bersama Kita Berdoa Berdoa